jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita akan mereview sedikit apa yang saya tahu dan yang tidak tahu di sini ada motor basicnya Yamaha Mio sporty ya yang sudah tinggal ragangan doang dan disini sudah menggunakan spek racing ini udah buat drag pack ya ini buat liaran enggak buat kompetisi jadi bentuknya kayak gini tidak untuk ditiru juga sih sebenarnya kita lihat perdekat detail detailnya untuk magnet ini magnet masih pakai magnet Mio tapi sudah dibubut ya udah di custom sudah ditipiskan dan ini sudah kopongan sudah tidak ada magnet di dalamnya kemudian koil ini koil koil standar standarnya punya Mio kemudian untuk karbunya menggunakan karbu Ninja Kehim 32 lemmer 32 coba kita lihat Congorannya ya tuh sudah ada Congorannya kelihatan tipis kayak gitu untuk diameter pistonnya menggunakan ukuran diameter 58,5 berarti kisaran CC motor ini 155 untuk ukuran dan clapnya ini sudah di custom juga menggunakan ukuran piramau 22 28 28 28 nya untuk innya eknya 24 24 mili untuk lubang sasnya juga sudah dipendem juga sudah ditutup lubang intek sudah digeser Oh ya lubang inteknya juga sudah di custom juga udah digeser menggunakan kenal pot ya ini kenal pot lokal ya ini brand Lampung ya nggak ketok nah ini brand lokal Lampung ya untuk joknya ya masih jok standar yang sudah di seset sedemikian rupa alias di custom untuk apa ini? Tangki? Tangki nih? Tangki dia apa coba? apa sih? apa sih? apa sih? hahaha nggak boys banget ini untuk tangki-nya aturan tangki-nya yang ditaruh di depan situ untuk pengerimannya sektor pengeriman sudah menggunakan brimbu kopi ya kemudian untuk gas pontanya jizet pakai jizet setangnya sudah di custom menggunakan setang sepeda jengki paling standar oh standar custom ntar aku sepeda jengki hahaha untuk pengeriman belakang ini satu set ya kopian brimbu untuk pengapiannya ini tidak di keterekan karena masih dirahasiakan enak orang pengapiannya? enak apa? oh untuk cde-nya pakai brt 24 step ya katanya ya ini tromolnya pakai tromol lubung-lubung kayak gini ya karena motor ini hanya untuk drag back liaran aja jadi nggak begitu terurus wujudnya untuk bentuknya kabelnya ya tunggal ya cuman ini aja apa ini? ini bandit stater ya stateran masih stater staternya masih fungsi kabel aki-aki terus soket CDI kabelnya sudah di custom tinggal berapa ler ini untuk kontak mungkin staternya ini saklar on off oh ini saklar on off untuk ngidupin matiin ini kickstarter eh elektrik staternya ya tapi motor ini belum custom motor ini belum terdengar ya suaranya kapan waktu nanti kita akan dengarkan suaranya hah? oh ternyata ada videonya nanti kita kasih untuk kiriannya apa? kiriannya standar pakai per CVT 2000rpm pakai standar per CVT 2000rpm ya per CVT 2000rpm terus rumah puli depan rumah lolernya pakai dibobot jadi 13,5 kemiringannya customer terus loler kita pakai bobot seluruhnya itu 57 gram terus pambel pakai standar Mio 5TL 5TL Mio sporty berarti 5LW 5LW untuk video review selengkapnya nanti kalau sudah ada onernya yang punya lah bisa menjelasin lebih detail lagi BBM nya pakai bensol kompresi 13 banding 1 kenceng habis ojo kendor terima kasih lah kaspol 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 terima kasih terima kasih